Beda dari Happy Asmara, bela bonita utamakan tata kerama saat bareng suami di depan banyak orang. Dilansir dari suara.com Tingkah laku Happy Asmara di belakang panggung tengah diperhatikan publik. Dilansir pada Rabu 17 Juli 2024, Happy Asmara tampak bermesraan dengan Kilka Sahid. Kemesraan yang diperlihatkan mereka memang semakin intim usai menikah. Keduanya telah menikah dengan menggelar acara yang privat bersama orang-orang terdekatnya. Meski sudah sah menjadi suami istri, Cara Happy Asmara bermesraan dengan suaminya justru mendatangkan komentar negatif. Pasalnya, Happy Asmara tanya sekali mencium Kilka Sahid di depan banyak orang. Happy Asmara dinilai tidak tahu tempat dan situasi. Bahkan ada warganet yang menyinggung mengenai rasa malunya. Walaupun aku sudah menikah, kalau mau bermesraan, gak kayak gitu. Tulis warganet dalam mengugah di akun Instagram at gs__ha67. Kokop sekop 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 hehehe ha ha tambah yang lainnya. Apa sudah putus ya urat malunya di sekelilingnya banyak orang? Asafirullah, komentar seorang netizen. Alibos, kritik warganet lainnya lagi. Sikap yang ditujukan Happy Asmara dan Kilka Sahid itu berbeda dengan Denny Caknan dan Bela Bonita di masa lalu. Melalui enggahan di akun TikTok at reno unscouse B29, Bela juga sempat bermesraan dengan Denny Caknan di backstage. Pasalnya juga tak tidak sendiri di sana. Ada beberapa orang yang diduga adalah anggota dari tim musik Denny Caknan itu sendiri. Meski sudah menjadi suami istri, Bela Bonita dan Denny Caknan tetap bermesraan dengan memperhatikan sekitar lingkungannya. Dimulai dari mereka yang membuat video bersama sembari tersenyum, Bela juga menunggu dengan sabar saat Denny Caknan berdoa sebelum naik ke panggung. Disusul dengan Bela yang mencium tangan Denny Caknan sebagai bentuk doa dan semangatnya. Namun setelah itu, Keduanya yang tersenyum dengan Denny membandang ke arah kamera, Tak ada ciuman manis atau sejenisnya yang diperlihatkan di dekat banyak orang. Terima kasih. Terima kasih.